Alhamdulillah Jaman Oh Jaman Alhamdulillah Mana tepuk tangannya dong Masya Allah Lebih rame lagi boleh kali tepuk tangannya Terima kasih banyak buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di studio Dan juga Jaman Islam itu dan di rumah yang baru bergabung Kita ingatkan lagi hari ini Tema kita bagus banget ya Bolehkah orang tua manja kepada anak Boleh apa enggak Boleh Tapi bagaimana bolehnya Seandainya enggak bagaimana juga enggaknya Nanti kita lanjut lagi Nah sekarang kita panggil dulu guru kita Ustadz Syam lagi Tepuk tangan Ustadz Syam Ustadz Syam disini Ini kita bicara masalah tentang Kalau anak manja udah biasa Nah bagaimana kalau mertua Nah itu mertua nih bukan orang tua nih Ada yang jadi mertua disini udah banyak ya ibu ya Ada mertua tuh bapak tuh mertua tuh Mertua nih bapak contohnya misalnya bapak nih ya Bapak nih mertua nih contohnya nih Coba kita kasih lihat Bapak manja sama menantunya Di depan umum malu gak? Mantunya yang mana? Malu Yang ini Mantunya yang disebelah ini Malu disebelahnya? Oh mantu Mas banget mantunya Malu gak kalau manja-manja sama mantu? Malu Tapi ada yang gak malu Tepuk tangan umat bapak dong Nah ini Nah sekarang gimana? Batasan manjanya Mertua sama menantu Tuh bolehnya kayak gimana? Dan apa yang gak boleh Mungkin Ustadz Syam Fadol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang dimiliki Allah SWT Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 23 A'udhu billahi minasyaytani al-rojim حلمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ayat ini bercerita tentang mahram mahram itu siapa saja selain ibu kandung ternyata وَأُمَّهَا تُنِسَاِكُمْ ibunya istri alias mertu-mertua termasuk bapaknya ibunya itu adalah orang tua kita juga mertua kita adalah mahram bahkan dia mahram muabat selama-lamanya abadi ketika seorang anak ini cerai dengan istrinya tetap mertuanya itu tidak jadi mantan mertua tetap dia adalah seorang mertua selama-lamanya yang tidak membatalkan wudhu karena dia menjadi mahram terhadap si anak tadi maka bagaimana kalau ada seorang mertua manja kepada menantunya secara hukum tidak mengapa secara hukum yang tertulis maka itu adalah sah-sah saja tapi kita tidak hanya berbicara tentang hukum saja kita tidak hanya berbicara tentang batal wudhu saja kita tidak berbicara tentang halalnya menyentuh saja ada norma-norma yang mungkin tidak tertulis dalam hukum seperti misalnya dikatakan etika itu di atas hukum kenapa? ada etika dan adab yang tidak perlu kita sebutkan undang-undangnya tidak perlu kita sebutkan ayatnya tapi memang sudah ada demikian seperti apa? di Indonesia masih jarang kita melihat ada menantu manja-manja saham mertuanya masih aneh kita lihatnya sehingga kalau kita berada di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu bukan hanya kita menghindari kontak fisik tapi kita juga memberikan pelajaran eh menantu sama mertua itu mahrum loh gak apa-apa loh manja seperti ini akan tetapi kalau itu malah menimbulkan fitnah maka sebaiknya kita hindari hindari sebagaimana para sahabat Nabi SAW tugas kita ini taat sama Nabi betul? tugas kita taat sama Nabi kata Nabi gak usah ada yang berdiri kalau aku lewat tapi ternyata ada seorang sahabat Nabi bernama Hasan bin Thabit tidak mau dia duduk ketika Nabi lewat dia berdiri maka ditanya kenapa kau tidak taat sama Nabi? kata Hasan bin Thabit perintah itu di bawah etika saya mau berdiri kenapa? yang mau lewat adalah orang yang paling mulia meskipun Nabi nyuruh saya duduk kenapa? saya lebih mementingkan adab sama seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan oleh Nabi wahai Abu Bakar jadilah imam maka Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam ternyata Nabi sempat ikut berjamaah di belakangnya maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mundur ke belakang tidak mau jadi imam lagi kenapa? tidak taat perintah karena mementingkan daripada adab, etika kenapa? karena ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam padahal diperintahin sama Nabi tertulis bahwa mertua itu mahrum tertulis bahwa menantu itu mahrum tapi kita berada di daerah mungkin di negara mungkin yang mana orang-orang belum belum biasa melihatnya mungkin masih risih melihatnya maka segala sesuatu meskipun halal tidak mesti dipertontonkan secara umum jangankan mertua ke menantu suami istri saja pegang-pegangan di beberapa daerah itu masih sangat tabu dan risih ya benar kalau saya sampai di Jakarta di kota subhanallah biasa aja manja-manja depan umum tapi ketika istri saya ikut ke Maros ke kampung saya itu merasa aneh kenapa dilihatin sama orang padahal istri subhanallah karena gak ada yang begitu budayanya disana mungkin tapi saya perlu ngingetin kenapa pak bapak gak boleh manja-manja juga menantunya laki kenapa kasihan gak enak dilihat semangat-manja memantunya laki memantunya laki menantunya laki soalnya ha? tidak manja ya pak jangan ya pak menantunya laki karena orang gak enak ngeliatnya sebentar tembak tangan nama Ustaz ya masya Allah terima kasih banyak kita lanjut sekarang waktu kita memberikan kesempatan buat jamah es selam itu yang ada di studio mewakili jamah yang di rumah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita nih kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen tanya dong Ustaz kami semua tanya dong Ustaz oke sekarang kita kasih kesempatan yang pertama sama Gilby dulu deh boleh Gilby sini sayang nak maju ke depan Gilby Gilby bukan Ghibli ya bukan bapak jangan ganti-ganti nama orang dia bikin nasi kuning ntar nih silahkan Gilby mau tanya apa sayang sama Ustaz mau anak ya aku dengar loh aku dengar assalamualaikum Ustaz waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gilby mau bertanya apakah boleh kita menegur orang tua yang terlalu manja berlebihan kepada anak sampai membuat orang lain merasa iri Ustaz bisa jadi kakaknya pada iri semua karena dia manja cuma sama anak itu aja bisa aja kita gak tau itu aja Gilby tepuk tangan dong buat Gilby silahkan di jawab Ustaz Mualanang jamaah yang dimuliakan oleh Allah satu hal buat kita jangan membuat terjadinya penyakit air terjadinya penyakit air apa itu membuat orang iri karena kita melakukan suatu hal tidak semua orang suka lihat berbuat baik gak semua pasti ada komennya betul tidak betul tidak ini terjadi pada saya keluar dari mesin berjamaah anak-anak saya datang langsung peluk saya cium saya jamaah-jamaah pada kaget ustaz manja sekali bukan saya manja anak saya yang mau dari sini kita bila belajar bahwa seorang orang tua didik anak dengan apa kebaikan tu dua tiga kebaikan anak bagaimana tadi apa bagaimana cara anak menegur orang tua seorang anak bukan lagi menegur kalau dari atas ke bawah nasihat kalau dari bawah ke atas demo jadi paling bagus memberi masukan memberi masukan mungkin kepada orang tua yang belum paham akan keadaan sebagai anak memaklumi sekali lagi memaklumi ajaklah orang tua kalau mau bermanja-manja siapin asisten oh bener kalau memang orang tuanya sudah tua dan sudah meninggal pasangannya nikahkanlah oh gitu oh dia ngarep anaknya nonton tepuk tangan gue usah tepuk tangan saat oke kita kasih kesempatan sekarang sampai di studio yang mau bertanya silahkan angkat tangannya yoo mana yang ini dulu yang disebelah kiri izin ya ibu ya silahkan bunten ibu silahkan berdiri ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya ibu nunung nurjana dari majelis taklim almubarok kota serang ajakendor woy tepuk tangan dong dari serang serang terus ajakendor mau bertanya sama adek dilbi adek dilbi boleh itu kudung maknya dia pake sebutin terus bagaimana kita sebagai orang tua yang manja terhadap anaknya apakah orang tua tersebut menaruh harapan terhadap anaknya seperti itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak ibu ini bagus banget pertanyaannya silahkan dijawab sayang Gilby orang tua yang manja kepada anaknya karena orang tua itu tahu kalau anaknya sayang sekali dengan orang tuanya tidak akan pernah menolak permintaan orang tuanya orang tua yang manja kepada anaknya biasanya karena ia tahu anaknya sayang sekali sama orang tuanya tidak akan pernah menyakiti atau menolak keinginan orang tuanya terutama kalau orang tuanya sudah lanjut usia biasanya besar harapannya supaya bisa dirawat disayang seperti dia merawat anaknya dulu tidak ada salahnya kalau orang tua kita sudah tua sudah tidak bisa apa-apa tidak bisa kerja rawat dan sayangilah jangan sampai maaf sebelumnya orang tuanya ditintip di panti jompo na'uzubillah kita membancangkan orang tua kita apalagi yang sudah kerja punya duit jangan hitung-hitungan sama orang tua insyaallah rezeki mengalir deras orang tua biasanya tidak nuntut macam-macam dan banyak-banyak ke anaknya orang tua cuma ingin diperhatikan ditanyakan kabar betul tidak bu ada lagunya ini ibu-ibu hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia kasih ibu kepada beta harus pakai gaya harus pakai gaya udah habis waktunya duduk dulu orang mau kasih kesempatan jamaah lain juga makasih banyak tepuk tangan buat Gilwi masyaallah tapi inilah dia ya kadang-kadang para istri juga harus belajar banyak sama orang tuanya orang tuanya kadang-kadang kalau udah punya suami suaminya dikuasain duit suami buat dia aja orang tuanya gak dikasih orang tuanya suaminya ini jangan ya ibu ya yang gedein orang tuanya yang biayain orang tuanya gila udah dapat gaji yang ambil istrinya ya Allah ya Rabbi nah sekarang kita lanjut yang mau nanya lagi boleh silahkan angkat tangannya ayo oh iya ayah di atasnya lagi ayah boleh silahkan silahkan punten ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Bu Iroh dari Majlis Almubarok Kota Serang aja kendor aja kendor apa bu terakhirnya apa sih pelan-pelan yang terakhirnya apa aja kendor aja kendor artinya apa itu oh jangan kendor selalu semangat jangan kendor selalu semangat kan kita tau ada aja yang tidak ngerti masa aja kendor jangan kendor pertanyaannya ibu silahkan saya mau bertanya kepada Ustaz Lulung Ustazah Lulung wah ini pasti perempuan Ustazah Lulung belum jadi Ustaz masih pakai jilbab Alhamdulillah bagaimana apakah boleh orang tua manja kepada anaknya yang sudah menikah terus bagaimana kalau menimbulkan kecemburuan kepada suami atau istrinya itu harus bagaimana terima kasih iya makasih Ibu juga Ibu tepuk tangan buat Ibu makasih silahkan dijawab Ustazah berdiri aja silahkan mohon izin Ustaz Temulana Ustaz Ghibi dan Ustaz Shal dan semuanya bunda-bunda yang CCM cantik-cantik manja boleh gak sih sebagai orang tua manja sama anak Alhamdulillah dari awal kita dengarkan guru-guru kita boleh dan tidak mengapa yang penting jangan yang namanya kita terlalu berlebihan orang tua manja ke anak yang selalu menikah gak apa-apa selama tidak berlebihan karena kan memang di dalam doa-doa kita yang namanya orang tua itu tadi akan balik seperti anak kecil lagi bukan hanya sifatnya tapi perasaannya lebih baper buat perasaan kalau gak kita manjain takutnya koper jadi korban perasaan lama-lama hidupnya bagasi bahagia gak sedih maka kita harus lebih paham dengan orang tua kita kalau misalnya menimbulkan cemburu ya janganlah pakai cemburu karena apa orang tua suami kita orang tua kita juga orang tua istri kita orang tua kita juga karena dalam salah satu doa dinyatakan begini terima kasih guruku dalam doa dinyatakan begini ya Allah jauhkan kami dari fitnahnya karena kekayaan jauhkan kami dari fitnahnya karena kemiskinan jauhkan kami sebagai orang tua sebagai manusia sebagai makhluk Allah jauhkan kami dari sifat pikun pelupa manja dan tidak ingat apa-apa ketika sudah usia tua amin ya Allah amin maka kalau kita ngomongin hal ini bunda iya gitu jemaah jadi kalau kita ngomongin masalah arzalin umur akan balik lagi seperti anak kecil kemah dimanjain satu jangan berlebihan kedua apa sih manja yang berlebihan sampai suami atau istrinya itu cemburu ya gak ada lah kalau kita ngomongin yang namanya masalah materi orang tua kita lebih dari materi yang dikasih kepada kita kalau kita ngomongin yang namanya cuma kepingin beliin ini dong lung beliin ini dong bang beliin ini dong masa kita kagak beliin gak ah mama papa aku gak mau beliin nanti istrinya aku cemburu istrinya aku kemarin minta aja aku gak beliin masa sekarang mama aku beliin ya gak mungkin kayak begitu dong jangan berhenti berbuat baik meski mentari berhenti bersinar jangan berhenti berbuat baik kepada orang tuamu walaupun dia mertua walaupun jelek tapi suari saya ngangenin seder-sedera tepuk tangan dong sebegitunya jadi pemirsa ayo pertama jangan pernah berhenti berbuat baik sama orang tua kita kalau ada rasa cemburu dari pasangan kita kita tinggal ngomong eh kalau saya gak sayang sama orang tua kamu nanti kamu juga sedih ini serba salah nih kita sayang orang tuanya dianya cemburu tapi kita kagak sayang dia curhat kenapa sih itu kan ibu saya itu kan orang tua saya kenapa saya gak diperhatiin kalau kamu ngasih orang tua kamu doang orang tua saya tidak jadi serba salah sudah sudara you understand yang penting jangan kelewatan jangan kelewatan ada mertu suami istri tidur datang mertuanya mau tidur di tengah-tengah parah banget itu parah banget pemirsa ya Allah gak sekalian ibunya, bapaknya, ponakanya tantenya, bibinya tidur aja sana nah seperti itu dan yang terakhir mudah-mudahan dengan contoh-contoh siapa nih Nabi Yusuf AS mengangkat orang tuanya rohfa'abawahi alal arsi diangkat orang tuanya bapaknya di atas aras diangkat ini itu orang tuanya bagaimana dengan mertua banyak kisah-kisah bagaimana yang namanya para sahabat Nabi memanjakan mertuanya jangan salah Nabi Ismail alaih salam ya kan ketika istrinya itu menyayangi dia maka Nabi Ibrahim bilang apa jangan kau ganti palang pintumu berarti apa ya mertuanya tuh saya gak memantunya ibu saya gak memantuk jangan-jangan cuma sayang sama pasangannya doang jangan-jangan cuma sayang sama suaminya doang ini Masya Allah Ya Allah coba kamera mana kamera kamera tiga kasih lihat sebelah sini nih gambar ada sebelah sini coba ini ibu sakit gigi atau kenapa ibu sakit gigi bunten kenapa ibu ngelamun apa sakit gigi penasaran 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 apa ibu apakah seorang anak yang memanjakan orang tuanya akan diperlancar segala urusannya oleh Allah Oh Masya Allah dan rezekinya dipermudah Ya Masya Allah Apakah benar ini gini aja bu saya ini kan hidup lumayan lah bu ya udah hampir mau lima puluh nanti gitu saya punya pengalaman teman-teman saya banyak bu saya ambil dua-dua orang ini coba ini 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 adalah contoh-contoh yang tadi ibu pertanyakan ini contohnya bu rezekinya ngalir terus luar Nah nanti dijelasin sama yang lebih tua ya bu ya yang lebih muda suruh duduk ya bu ya yang di rumah jangan kemana-mana tetap di selam itu indah jamaah oh jamaah Alhamdulillah ini bu yang lebih tua jawab nanti bu Amin